Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tio Electronic Channel Kali ini edisi call job Atau servis panggilan ke rumah Kita punya TV Samsung Dengan kerusakan Layar bagian atas Bergaris seperti garis buku TV nya sudah kita bongkar Dengan ciri-ciri kerusakan tadi Bisa dipastikan yang bermasalah Adalah di bagian blok vertikal Kita akan coba cek Elko-elko di bagian blok vertikal Kalau kita perhatikan Elko-elko vertikal Seperti elko filter Tegangan masuk Dan elko pump up di IC vertikal Dari segi fisik Sudah berubah Kelihatan gembu Kita akan coba dulu Kedua elko tadi Elko filter Tegangan masuk Untuk IC vertikal Dari kaki flyback Dengan nilai 470 micro 25 volt Dan elko pump up Di IC vertikal Dengan nilai 100 micro 35 volt Dari kaki kedua elko tadi setelah berhasil kita copot ini adalah elko filter tegangan masuk dari playback dengan nilai 470 micro 35 volt dan ini adalah elko pump up di IC vertikal dengan nilai 100 micro 50 volt kita akan coba ukur dulu kedua elko tadi dengan menggunakan multimeter kita tidak punya ISR ini adalah elko filter tegangan masuk jarum multi menunjukkan nilai tapi tidak turun lagi sepertinya ada resistansi dan ini adalah elko pengganti jarum bergerak naik terus turun lagi menandakan elko masih bagus dan ini adalah elko pump up dengan nilai 100 micro 50 volt jarum multi naik sedikit dan ini adalah untuk pengganti kelihatan jarumnya bergerak naik kita akan pasang elko pengganti kedua elko tadi pertama kita pasang dulu elko pump up di IC vertikal selanjutnya kita akan pasang elko filter tegangan input untuk IC vertikal dengan nilai 470 micro 35 volt kita akan lakukan proses penyeloderan dari kedua elko tadi kita akan cek lagi soldaran-soldarannya sekiranya sekiranya ada yang patut kita lakukan solder ulang akan kita solder lagi supaya di kemudian hari tidak ada kendala mumpung tv-nya kebuka kita akan cek satu persatu soldarannya sehingga selamat menikmati kedua elko tadi telah selesai kita pasang dan proses solder ulang juga telah selesai kita kita lakukan saatnya kita tes nyalakan lagi TV nya kita rapikan dulu Bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan dulu TV nya Alhamdulillah garis bagian atas sudah hilang dan ternyata memang kedua elko ini penyebabnya kita pasang dulu cover bagian belakang tu? tu lah udah makian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh